assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum juga iya selamat sore nih classmate semua di rumah atau jangan-jangan udah yang selamat malam nih karena udah di mesyuarat timur sudah puluh enam ini aku tuh gembira banget Mbak Uci kenapa karena kali ini nge-hostnya gak sendiri tapi ditemenin iya mungkin udah classmate udah sering kan ngeliat sosok Mbak Uci nih ya di beberapa kelas lainnya gitu kan nah ini juga sekarang barengan kita berdua gitu ya pening banget Tandeman sama Mas Peby akhirnya Sampian juga apaan dah itu teman-teman kelasnya juga sudah siap nih mengikuti kelas bersama eks-sel Universitas Indonesia ya kan atau setelah sedekah ilmu untuk Indonesia terima kasih sudah bergabung Uci kita sapa-sapa dulu teman-temannya mungkin ada yang mahasiswa atau ada orang tua juga kita sapa yuk kita sapa dulu nih dari teman-temannya tadi udah ada yang standby dari jam tiga jam 15.20 keren oh keren boleh-boleh iya ini ada Pajriah SPD IMTS Miftahul Ulum 10 Kutai Kartanegara Kalpim wow dari Kukar ya dari Kalpim Halo Bagi apa kabar kemudian aku lihat ini nggak mau kalah dari pare-pare Pak Muhammad Nasir yang jauh baru tahu caranya gabung nggak apa-apa alhamdulillah akhirnya bisa tahu caranya gabung terima kasih Pak Nasir selanjutnya ini dari Bu Murmursiam dari Kemenak Sleman DIA ini termasuk yang sering juga kayaknya ngikutin kelas kita ya Betul, dan juga ada Bu Adi Setiawati Dari Lumajang Jawa Timur Kemudian Ada ini nih Pak Muhammad Ishak Ramli Wah ini dari Jauh juga nih dari Maros Sulawesi Selatan Dan banyak-banyak lainnya Mohon maaf kalau tidak bisa dibacakan Satu persatu Emang banyak, tidak apa-apa Tapi kami tetap bahagia Juga turut aktif Dalam kelas ini Mbak Uci Narasumber sudah siap nih Boleh kita kenalkan Narasumbernya Oke, boleh dikenalin ya Narasumber kita Seperti yang ada di poster Namanya Mas Putiarsa Bagus Wibowo M.I.Kom Itu beliau adalah Certified Strategic PR Yang saat ini sehari-harinya Beliau bertugas di Elnusa Petrofit Sebagai Kepala Bagian Corporate Communication Nah, beliau ini panggilannya Mas Arsa Jadi, apa Beliau ini memang Saya juga cukup kenal Karena beliau Karena salah satu Di salah satu komunitas Makanya Apa Saya senang banget Mas Mas Arsa ini bisa bergabung Di kelas bersama Untuk mensedekahkan ilmunya Nah, beliau ini Beliau adalah Tadi sudah saya sebutkan kan Beliau Strategic PR ya Itu sudah yang certified dari BSNP Nah, beliau juga itu Sudah, apa Terakhir pendidikannya Adalah Master Degree of Communication Dari Merjubwana University Jakarta Sebelumnya S1-nya Beliau di Bachelor of Social Di Petra Christian University Surabaya Jadi, jauh beliau ini Merantaunya ke Jakarta Iya, betul Dan sangat cocok Untuk membawakan tema Untuk teman-teman semua S1 Communication Skills For Millennial Aku Millennial Tapi beneran Millennial Sopun Millennial yang Beda uzur ya Kita ya Iya Generasi akhir Dari Generasi apa kita Generasi X Kita Askaratnya apa ya Eh, kita juga tanya nih Kita Millennial So, bukan Kita tanya Kita undang ya Masa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baikumsalam 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 Baik Selamat pagi Selamat pagi Ya Mas 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 Ini kalau emang Aura-aura Orang PR gitu ya Bahwa ini baru kita langsung Pokoknya langsung happy ya Kayak Kayak Kedalam gitu Kedalam dunianya Asli Betul Terima kasih juga buat Ya, terima kasih Silahkan Mas Buat teman-teman Dari kelas bersama Yang sekali lagi Minta saya untuk Partisipasi Dan sharing Tentang communication Jadi ini Media yang pas banget Buat teman-teman Yang pengen belajar ya Mas Feby dan Mbak Ucik Untuk menyambah Kemampuannya Dalam komunikasi Nah ini saya juga mungkin Disini sekalian Bilang ke teman-teman Yang menyaksikan Yang mungkin Belum ngikutin Kelas saya yang pertama Tentang basic communication Nanti mungkin setelah selesai Bisa disimak Karena disana mungkin Tips-tipsnya lebih Teknis dan lebih mendasar Yang bisa dipraktekan Betul Dan Bu Uci tadi Udah disinggung sama Mas Asa nih Karena Mas Asa tuh Datang kali kedua loh Di kelas bersama Thank you Yang mana Mendapatkan Yang memang Handal dan Certified lagi Gimana kita Mau lanjut Mbak Ucik Atau bagaimana Boleh Kita langsung lanjut Dengan Materinya Mas Asa dulu ya Mungkin juga nanti Kita akan Bakalan Bisa lebih panjang Waktunya Karena Tadi sudah dapat Bisikan Goib nih Gak goib sih Bisikan dari Mas Asa Katanya materinya Mau dikasih Agak banyak nih Wow Beruntuk banget nih Kelas mesai hari ini Karena memang Materinya pasti bermanfaat Dan dikasih double combo Selain bermanfaat Durasinya lebih panjang Siapa yang catetan Kalau butuh catetan Kalau tidak Lihat kembali Ini seru banget Thank you Mas Asa Selamat mengembangkan Waktu yang sangat Banyak buat kita Bener Sama-sama Sebenernya Waktu itu Saya sempat Protes ya Sama Mbak Uci Mbak Bukan protes sih Mbak Uci bisa gak Ini judulnya diganti Jadi bukan Communication Skill for Millennial Tapi essential Karena Dengan waktu Satu jam Kurang lebih Kita bahas Excellence Excellence itu kan Ibaratnya Rate-nya tinggi sekali Ini kayaknya Takut ekspektasi Dari teman-teman Ini terlalu tinggi Jadi Apa nama Kita mungkin Lebih bahas Tentang essential Communication-nya Gitu sih Sama-sama Pengarik Materinya Siap Tapi kalau Sudah ketemu Masa Asa Memang ekspektasi Kita tinggi Loh Oke Lanjut aja Silahkan ya Baik Ini saya akan Share screen dulu Sebentar ya Baik Nanti ada beberapa Pemaparan ya Yang bisa Disashterkan juga Requestment Ini sudah Oke Kita tampilkan Oke Aku sama Mbak Uci Pamit nih Mas Arsa Silahkan Siap Terima kasih Mas Feby Dan Mbak Uci Baik Selamat sore Dan salam sejahtera Teman-teman semua Dari penikmat Istimewa Dan penikmat Apa ya Ibaratnya Setia Dari kelas bersama ini Alhamdulillah Saya kembali dipercaya Kelas bersama Dari Purpus Digboot RI Yang bekerja sama Dengan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Sore ini Saya akan sharing Ke teman-teman semuanya Di sini Tentang Excellence Communication For Millennials Jadi seperti kita ketahui Bareng-bareng Millennials ini Unik Komunikasi Sudah kompleks Dan unik Millennials Unik dan kompleks Ketika ini Di combine Wah Itu pembahasannya Pasti sangat menarik Mudah-mudahan Sore ini juga bisa Memberikan manfaat Buat seluruh Yang menyaksikan Meskipun memang Saya tujukan Ini utamanya Buat teman-teman Millennials Millennials ini Kaum yang paling sering Dibahas Paling sering Diteliti Paling sering Diadakan Survei Dibahas Diulik-ulik Segala macem Sampai muncul Beberapa hasil Risetnya Kebanyakan Hasil risetnya itu Lebih ke Bagaimana Generasi sebelum Millennials Itu bisa Bekerja sama Dengan Millennials Bisa berkomunikasi Secara sinergi Dengan Millennials Tapi Jarang banget Yang ada Tips yang saya baca Di media sosial Maupun yang ada Di Literasi lainnya Literatur lainnya Itu berbagi Mengenai Bagaimana Si Millennials Ini Itu juga Punya Capability Yang mumpuni Dalam hal komunikasi Agar bisa Engage Bisa menyatu Dengan Gen-gen sebelumnya Sekali lagi Ini bukan mengelompokkan Antar gen-gen Tapi memang Millennials ini Begitu Massive Hadirnya Di tengah-tengah kita semua Mungkin Teman-teman kita yang ada di kantor Millennials Teman-teman kita yang ada di Dimana Teman-teman Di kampus mungkin Dan juga Teman-teman yang ada di Acara apa Lingkuan-lingkuan yang lainnya Seperti itu Nah Berbicara tentang Millennials Sebelum kita Beranjak lebih jauh Kita akan coba Kira-kira Mengetahui dulu nih Menyamakan persepsi dulu Sore ini Apa sih Yang kira-kira Teman-teman ini Bisa dapatkan Dari sharing session Ini Dengan saya Sebagai Narasumbernya Kira-kira Seperti ini A glimpse of basic Essential communication Skills for millennials Kenapa saya sebut A glimpse Sekali lagi Tadi sudah saya Bahas di awal Dengan dua MC Ciamik kita tadi Bahwa ketika kita Ngomongin komunikasi Itu adalah bahasan yang Sangat kompleks Dan sangat menarik Jadi gak cukup Kalau cuma satu hari Satu jam Apalagi gitu ya Dan ini saya diberikan Kesempatan satu jam Untuk Meng-sequish Meng-capture Dari apa-apa Yang kira-kira Penting untuk Bisa Di Apa ya Diambil oleh Sang millennials ini Agar semakin Mahir dalam komunikasi Jadi Saya lebih suka Membahasnya Sebagai basic Essential communication Skill untuk Teman-teman millennials Nah Sebelumnya Ini saya sudah Mengumpulkan beberapa Pendapat Mengenai millennials Millennials itu Seperti apa sih Nah ini saya kumpulkan Dari Berbagai Bahasan Dari berbagai Narasumber Baik dari media sosial Baik dari Internet Baik dari Media atau Koran yang saya baca Gitu ya Media online juga Ini mereka-mereka Mengatakan Sesuatu Tentang millennial Coba kita lihat Yang pertama Millennial itu Katanya self-centered Gitu ya Self-centered itu Apa sih Self-centered itu Lebih berfokus Pada dirinya sendiri Gitu Atau Orang bilang Ignorance Apa ya Lebih ke Mereka cuek gitu Mereka gak peduli Dengan lingkungan Dengan sekitar Segala macem Hanya berfokus Pada dirinya sendiri Kemudian Lack of focus Wah fokusnya Kurang nih Brai Nah kebetulan Misalnya saya lagi Ngomong dengan Peer saya Dengan rekan kerja saya Wah gila nih Ah Anak buah gue Yang ini Susah banget men Fokusnya Gila Lack of focus Gitu Ini salah satu pendapat Dari salah satu Rekan kerja saya Di kantor Ini ada juga yang bilang Millennial itu Straight forward Kalau ngomong Tanpa tendeng Aling-aling Langsung Bahkan kadang-kadang nih Yang gen-gen sebelumnya Atau mungkin Millennial yang ada Di ujung gitu ya Karena Millennial ini Kalau menurut Pierce Kalau gak salah Di definisinya Tahun 2018 Definisi yang baru Tentang Millennial itu Dari kelahiran Tahun 81 Sampai dengan 96 Selanjutnya Baru gen Z Gitu Nah Mereka-mereka ini Kadang-kadang kaget Gitu ya Ketika wah gila nih Anak-anak fresh graduate Anak-anak baru Yang entry level Bisa Dar-dar-dar-dar-dar-dar Kalau berkomunikasi Gitu Terus ada juga yang bilang Millennial ini Lack of humanity Ah kurang banget nih Tentang kepeduliannya Pada sesama Kepeduliannya Pada Ya rekan kerja mungkin Atau temen di kampus Temen di sekolah Kurang banget Gitu Ada yang bilang juga Mandiri Mereka ini Wah saya suka banget nih Spiritnya Memang saya akuin Beberapa sebagian besar Dari kaum millennials ini Gen millennials ini Memang sosok-sosok yang Independent Gitu ya Mereka gak mau rely on Siapa gitu Mereka pengen sendiri Gitu Kemudian bravery Berani nih orangnya Ada juga yang bilang Millennials ini Sukanya Text-based communication Jadi lebih nyaman Dengan Komunikasi by text Bisa by WA Telegram mungkin Bisa lewat line Bisa juga lewat email Gitu Untuk komunikasi secara face-to-face Mereka ini agak males Ini bener-bener mungkin saya alami ya Jadi ada salah satu adik dari temen saya Itu millennials Dia ngomong Ah mas Males kalau ngomong sama si ini Itu Mending aku WA aja lah Gitu Sehingga dia juga Dia gak tau gitu Ekspresi Wajah saya Segala macem Blah-blah-blah Mending text-based aja Gitu Jadi dia sangat senang nih Dengan WFH-WFH Seperti ini gitu Karena Dia tidak perlu bertetap muka Secara langsung Itu Salah satunya Kemudian ada yang bilang Millennials ini face-face Gitu Jadi pengen semuanya serba cepat Serba kilat Serba instan Semuanya keburu-buru Cepet-cepet Gitu Cepet-cepetan Kalau orang Jawa gitu ya Yang terakhir Ada yang bilang Millennials ini Overlook details Suka missing Suka kehilangan Beberapa details-details Yang penting Gitu Nah Dari Kesan-kesan Yang ditangkap oleh Orang-orang ini Yang saya coba Capture pendapatnya Gitu ya Baik secara online Maupun secara langsung Tentunya didapatkan Dari proses komunikasi Dan interaksi Dari Teman-teman Millennials Di luar sana Gitu Sehingga mereka Mendapatkan kesan Mereka mempunyai Persepsi bahwa Millennials itu ya Seperti ini Gitu Padahal ini menurut saya Belum tentu benar Belum tentu juga Sepenuhnya salah Nah Yang bisa saya sharing Ke teman-teman sekarang Itu lebih ke Bagaimana Menutilize Kemampuan Communication Teman-teman Dan juga sedikit Aspek behavior Dari teman-teman Sehingga teman-teman Di sini ini Bisa lebih Percaya diri Bisa lebih sukses Pada saat Engage Pada saat Tune in Dengan Gen-gen yang lain Dari berbagai macam Usia Maupun Dengan sesama Millennials Nah Yang pertama nih Hear the whole picture Ada yang familiar Enggak Dengan tagline ini Saya yakin Banget Kalau teman-teman Yang suka nonton Bioskop Itu Mereka Pasti tahu Dengan tagline ini Ini adalah Tagline dari Salah satu Penyedia jasa Akustik Atau sound system Dalam Sinema Di studio Biasanya kita Sudah mau masuk Filmnya Terakhir-terakhir Si dia nih Yang keluar Hear the whole picture Artinya apa sih Hear the whole picture Kenapa mas Arsa Enggak see the whole picture Nah Komunikasi itu sendiri Seperti yang pernah Saya bahas Di Kelas bersama sebelumnya Tentang basic communication skill Yang teman-teman juga harus Nonton Setelah nonton ini Itu Kita menangkap Persepsi itu Dari kata-kata Yang diucap oleh lawan Bicara kita Cuma sekitar Mungkin 30% Sisanya 70% Adalah body language Atau bahasa tubuh Jangan lupakan itu That's why Hear the whole picture Is really important To all Base of communication Things Dan Teman-teman Millennial juga Saya Encourage Gitu ya Untuk lebih Open up Dalam Melihat sesuatu Menangkap pesan itu Melalui Visual Visionary Melalui mata Dan juga Melalui Panca indera telinga Dari suara Jadi lengkap Audio visual Hear the whole picture Nah Konsen yang pertama nih Pay attention Sering banget Dapet input Dapet cerita Di luar sana Teman-teman Millennials nih Kurang pay attention Ah Millennials mah Bukan active listener Mereka ini Males dengerin Mereka ini Pengennya cepat-cepat Aja Gak ngedengerin Dengan baik Gitu Akibatnya apa Akibatnya Apa yang disampaikan Pesan yang disampaikan Tidak Tidak dapat Kita tangkap Secara seutuhnya Padahal Pesan ini kan Ada Gelombangnya Gitu ya Ada panjangnya Ada frekuensinya Ketika kita hanya tangkap Di awal aja Bisa jadi Ending dari pesan ini Tidak seperti yang kita maksud Gitu Dan malah Menjadi blunder Menjadi blunder Untuk ke depannya That's why Semua yang nonton disini Terutama teman-teman Millennials Harus mulai belajar Untuk pay attention Dengerin aja Berusaha jadi pendengar Yang baik Kita dianugerahi Dua telinga Dan satu mulut Itu artinya Kita harus lebih Mengedepankan Fungsi Fungsi telinga ini Fungsi sebagai kita Makhluk yang mendengar Gitu Kenapa demikian Penting mendengar itu Yang pertama Mendengar Sudah pernah kita bahas lagi Di sesi saya sebelumnya Tapi coba saya refresh lagi Pentingnya menjadi pendengar yang baik Adalah kita menunjukkan Respect dan apresiasi Kepada sang komunikator Atau penyampai pesan Yang kedua Kita bisa menangkap Keseluruhan pesan itu Dengan Maksimal Dengan utuh Sehingga Meminimalisir Terjadinya Miskomunikasi Miskomunikasi itu juga dampaknya sangat besar Terutama bagi teman-teman yang sudah Berkarir ya Di kantor ya Miskomunikasi itu akibatnya luar biasa banget Nah Yang kedua Take time to digest the infos Berikan waktu untuk mencerna informasi Ini saling berhubungan gitu ya Pay attention sama Take time to digest the infos Biasanya Biasanya Kalau gak dengerin dengan baik Kalau males dengerin Biasanya ngedigestnya juga lama Maaf Singkat Malah mungkin gak didigest sama sekali Langsung merespon Gitu Milenial ini kan orang-orangnya berenergi gitu ya Cepat panas Cepat semangat Which is itu sebenarnya bagus Ketika tepat dengan Konteksnya Tapi ketika konteksnya ini Dalam kita berkomunikasi Itu penting sekali kita untuk Mendengarkan dengan baik Secara keseluruhan Baru merespon Bukan mendengar untuk merespon Tapi mendengar untuk mencerna Dan kemudian baru merespon Sehingga respon yang kita berikan Atau output yang kita berikan Itu bisa tepat sasaran Tepat guna Dan juga sesuai Dengan yang diinginkan oleh Sang komunikator Gitu Selanjutnya Avoid assumption Hindari asumsi Ini sudah gandengan nih tiga ini Gak dengerin Biasanya Atau males dengerin Itu biasanya males mencerna pesan Dan menggunakan asumsi Apa sih asumsi? Mungkin sering ya denger kata asumsi Tapi belum benar-benar mengerti Apa kata asumsi Asumsi itu adalah sekumpulan Tanda kutip pengetahuan Yang kita dapatkan dari knowledge Dan juga dari pengalaman kita Baik secara sadar maupun gak sadar Yang tersimpan dalam otak kita Nah biasanya dalam berkomunikasi Ketika kita tidak Menerima pesan itu dengan Mendengarkan pesan dengan baik Kemudian kita tidak mencerna Biasanya asumsi kita akan bermain di dalamnya Ini juga penting bagi mungkin ada yang nonton disini ya Teman-teman guru-guru Para rekan-rekan saya mungkin yang berprofesi Sebagai tenaga pengajar atau pendidik Kadang-kadang males dengerin muridnya Gitu Atau atasan itu males dengerin Kata-kata bawahannya Alah lu tahu apa sih? Udah gue tahu, udah tahu kok Udah tahu Padahal belum tentu tahu Biasanya kalau kita Bikin border Gitu ya Itu asumsi kita akan bermain Nah buat teman-teman yang mahasiswa Mungkin akrab dengan kata-kata hipotesis Gitu ya Ini hampir mirip Asumsi sama hipotesis Tapi kalau hipotesis Masih didukung oleh data awal Masih didukung oleh teori-teori Kalau asumsi ini kadang gak ada teorinya Just asumsi aja Jadi hindari asumsi ya Kalau bisa Kemudian yang keempat Avoid early conclusion Hindari kesimpulan atau konklusi secara Apa ya Secara awal gitu Jadi kayak masih mentah Itu sudah menyimpulkan gitu Menyimpulkan secara dini Itu biasanya merupakan salah satu hambatan dari komunikasi Gitu ya Salah satu hal-hal yang menjadikan kita Boundaries diantara sang komunikator dan komunikan Apa sih bahasanya Apa sih bahasanya early conclusion itu mungkin sok tahu gitu ya Kalau bahasa Indonesia Wah ini orang sok tahu banget Itu sok tahu itu biasanya dia early conclusion Dan memainkan assumption Jadi asumsi dan kesimpulan secara dini berpadu Jadilah sok tahu Padahal belum mendengarkan informasi secara maksimal Ini yang selalu saya tekankan dengan siapapun Ketika saya diminta untuk sharing gitu ya Tentang komunikasi Saya pun juga masih harus masih terus belajar Bagaimana mengimprove komunikasi saya Jangan salah Saya juga bukan expert gitu ya Kita sama-sama belajar di sini Itu bagaimana kita belajar untuk tidak menyimpulkan terlalu dini Ini besar banget manfaatnya Termasuk ketika mendengar kita Kita mendengar kabar-kabar buruk Gosip-gosip di kantor Wah ini bakal ada begini, begini, begini Early conclusion will lead into depression Itu ada teorinya Jadi sekali lagi Jangan gampang untuk membuat kesimpulan secara dini gitu ya Kalau kita tidak benar-benar menangkap pesan tersebut secara utuh Seperti itu Nah dari part here Di whole picture ini Kita sama-sama belajar Saya sharing mengenai bagaimana kita menjadi receiver Atau penerima pesan yang baik Yang proper Kalau kita sudah bisa menjadi pendengar yang baik Penerima pesan yang baik Insya Allah output kita nanti Itu juga paling enggak minim lah miskomunikasinya Karena kita sudah tahu gitu Bisa juga di sini Saya di tips sebelumnya juga ngasih tahu Ngasih sharing Mengenai pentingnya mengulangi Atau meminta klarifikasi Itu repetisi juga Jadi misalnya kita enggak jelas Ini orang tadi maksudnya apa ya Kita tanya aja kita ulang Maaf Bapak Ibu tadi Apakah maksudnya seperti ini gitu Jadi biar enggak salah Ini juga berlaku dalam text based communication Dari email, dari WA Kalau ada yang enggak jelas Daripada kita berasumsi Dan juga mengambil kesimpulan secara dini Akan lebih baik lagi kita memperjelas itu dengan bertanya ulang Gitu Gak apa-apa Gak ada yang salah kok dengan bertanya ulang Oke Kemudian part yang kedua Pass it up Ini favorit saya banget Ini pegangan saya Kunci saya Ini saya ramu Berdasarkan Beberapa tips-tips Tentang public speaking Tentang communication yang ada di luar sana Cuma saya sudah buat Yang gampang Yang mungkin mudah diingat Dan mudah-mudahan Gampang diaplikasikan juga oleh teman-teman semua yang ada di sini Yang pertama Jadi pass it up ini teman-teman Itu merupakan Kepanjangan dari Huruf-huruf awal tips ini Gitu It-nya enggak usah Seharusnya cuma pass up aja Oke lanjut Yang pertama Pause atau jeda Kenapa sih jeda itu penting Teman-teman bisa bayangin enggak Misalnya kita punya teman Itu ngomongnya kayak kereta api Sinkansen Boro-boro Sinkansen gitu ya Sinkansen mah gak ada suaranya gitu Dia senyap Cepat aja gitu Ini kereta api zaman dulu Zaman Kereta api Indonesia itu logonya masih belum yang sekarang gitu Masih yang zaman bahula Yang berisik banget Tapi cepat gitu Jeda ini Merupakan kunci Agar teman-teman juga bisa terlihat profesional Pada saat menyampaikan pesan Gitu Karena Komunikator yang baik Selalu tahu Menggunakan jeda atau pause Dalam setiap kata-kata atau pesannya Pada saat mempresentasikan sesuatu Gitu ya Pada saat ngomong dengan Murid-muridnya Ini buat tenaga-tenaga pendidik disini Atau buat Teman-teman mahasiswa Kepada dosennya Segala macem Pasti dosen akan lebih nikmat Ketika teman-teman ini Ngomongnya itu ada jedanya Gitu ya Ini juga tips yang Saya pakai Pause ini Ketika misalnya kita lagi presentasi Audience kita itu Instead of dengerin kita Mereka malah sibuk dengan handphone Dengan laptopnya Dengan ngobrol mungkin Biasanya saya akan pause Diem Ini bisa teman-teman coba ya Jadi ketika presentasi Yang dengerin tuh Kayaknya ogah-ogahan Males Malah teman-teman kayak ngomong sendiri Ini bisa dicoba Lagi ngomong-ngomong gini-gini Coba diem Pasti Secara Instinct Audience akan Menoleh pada Anda Ini kenapa kok diem ya Gitu Nah disitu Kalian bisa Grab attention Untuk menyampaikan pesan-pesan Yang teman-teman kehendaki Itu pentingnya pause Poin pertama Poin kedua Articulation Ini saya bahas Habis-habisan Di Kelas bersama Basic Communications Ini penting banget Articulation Apa sih articulation itu? Kejelasan dalam Mengeluarkan kalimat Atau kata-kata Atau gestur Dari mulut kita Gitu ya Jadi Ada orang yang males Mangat Gitu ya Saya Ya gitu lah Gini-gini-gini Entah karena mungkin Maaf Kondisi dari Giginya ya Dental Karena memang ada beberapa Kondisi gigi tertentu Yang mungkin Menghambat orang Untuk bisa ngomongnya itu Yang Lega gitu Tapi ada juga Emang males Gitu Jadi ngomong Kayak Dia males effort aja Buat ngomong Gitu Padahal ini sangat Diperlukan Artikulasi yang jelas Kemudian Tidak terburu-buru juga Pada saat ngomong Kemudian diksi Atau pilihan katanya Ini juga Sempat saya bahas juga Di Kelas bersama sebelumnya Tentang basic communications Pentingnya kita Banyak membaca Agar pilihan kata-kata kita ini Semakin bervariasi Semakin kaya Sehingga ketika kita Mendeliver pesan Terutama ini bagi Tenaga pendidik Gitu ya Mendeliver pesan ke Murid-muridnya Gitu Atau dari mahasiswa Atau karyawan Mempresentasikan ide-idenya Itu banyak sekali Kata-katanya Various Gitu ya Karena kadang-kadang Pernah gak sih Ngalamin Kita itu Clueless Mau menjelaskan sesuatu Tapi pakai bahasa apa ya Nah itu Akan sangat tertolong Kalau teman-teman Sering baca Memperkaya dirinya Dengan Apa namanya Bahan-bahan bacaan Gitu Apapun Bebas Bisa online Bisa offline It's your call Gitu Artikulasi Penting banget Untuk komunikasi Semakin jelas Artikulasinya Semakin jelas Pesan yang ditangkap Oleh si penerima pesan Terlepas dari Apapun pesan itu Gitu ya Selanjutnya Stressing Penekanan Penekanan ini Bagi teman-teman mungkin Yang punya Sekarang kan Lagi musim ya Apa itu Podcast Ya Podcast Instead of Just vlog Or blog Sekarang demen Podcast Podcast Bahkan mungkin Yang disini Yang lagi nonton Juga banyak Yang sudah punya podcast Di Spotify Atau mungkin Apple iTunes Gitu ya Jadi Biasanya permainan Kata-kata ini Dengan Stressing-stressing Tertentu Banyak digunakan Oleh penyiar radio Juga MC Gak harus Menjadi MC Juga Atau penyiar radio Untuk bisa Mempraktikan Stressing 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 gimana sih Contohnya penekanan kata Misalnya saya ngomong Kantor akan kembali beroperasi Besok Hari Senin tanggal 13 Juli Dengan jam kerja Jam 9 sampai 17 Kemudian Nanti Ada lagi Digilir tiap Dua hari sekali Blah-blah-blah Mungkin bagian Pay attention Secara utuh Bisa menerima pesan Tersibut dengan maksimal Tapi bagian Dengernya sambil Mungkin ngerjain laporan Atau misalnya Lagi baca buku Atau ngapain Itu akan nangkepnya itu Kurang Dapet poin Apa sih tadi maksudnya Cuman tahu Oh Senin masuk Cuman gitu doang Tapi kalau pakai stressing Guys Senin besok Kita akan masuk kantor Dan Blah-blah-blah-blah-blah Sedangkan jam kerja Dari jam 9 Sampai jam 5 sore Dan kita akan bergiliran Selama Dua hari Gitu Jadi Stressing itu penting banget Ini juga menambah Apa ya Ambience dinamis Pada saat kita menyampaikan pesan Pada seseorang Semakin bagus stressingnya Biasanya semakin nikmat Yang mendengarkan Stressing ini penting juga Sama pentingnya Seperti pause Dan juga articulation Selanjutnya Smile Jangan lupa Kalau ngomong Sebisa mungkin Tersenyum Smiley won't kill nobody Tidak ada yang bisa terbunuh Dengan senyum Terbunuh menjadi Jatuh cinta Mungkin iya kali ya Karena senyum kita menawan Mungkin Jadi yang saya maksud di sini Adalah Smiling voice Gitu Jadi Otak kita secara tidak sadar Itu akan mengenali Smiling voice Dengan voice biasa Gitu Jadi Smiling voice ditangkap oleh otak Sebagai Ini adalah Hangat Ini adalah bersahabat Sehingga Menggerakkan indera-indera yang lain Untuk menangkap pesan Untuk bisa Pay attention Dengan si Komunikator mungkin lagi ngomong apa Gitu ya Karena komunikatornya ini ngomong sambil senyum Jadi pengen aja dengerin Gitu Dan ini juga selalu dipraktekan oleh teman-teman yang kerjanya telesales Atau mungkin customer service gitu ya Di provider Telekomunikasi mungkin Telco Atau yang di banking gitu ya Jadi kita biasanya bisa melangsung tahu bahwa Oh ini ngomongnya sambil senyum Selamat sore Bapak Ibu semua Eh mungkin by phone Selamat sore Pak Arsa Perkenalkan saya Tita dari Bang bla 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 Saya ingin perkenalkan mengenai produk baru kami Pak Bla 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 Kayak gitu Biasanya saya pribadi nih ya Kalau dia smiling face dan saya lagi punya waktu Biasanya saya dengerin Tapi kalau dia sudah biasa aja Biasanya Mbak sorry saya lagi meeting Kayak gitu Jadi usahakan Dimanapun teman-teman pengen Asal jangan senyum-senyum sendiri gitu ya Jadi senyum pada tempatnya Itu insya Allah akan menambah value dalam komunikasi yang kita gunakan Komunikasi yang kita sampaikan gitu Kepada orang-orang tertentu Orang-orang Semua orang Smiley ini juga Dalam telepon dan dalam daring seperti ini Kita lihat lewat Zoom meeting Lewat Google meeting Lewat MS team yang kantor saya pakai Itu jangan lupa untuk ngomong pada saat Tiba giliran bicara itu sambil senyum juga Gak dosa senyum itu sama sekali tidak dosa Dan tidak membunuh siapapun Kemudian yang kelima tipsnya Untuk pass it up adalah Using structure Menggunakan struktur pada saat ngomong Ini saya sering banget menjumpai Teman-teman millennials Terutama yang early age Yang millennials Millennials Awal-awal usia Masih muda-muda gitu ya Ini mereka ini cukup smart Mereka ini pinter Mereka ini genius Mereka ini ide-ide gagasan Ini out of the box Tapi ketika menyampaikan pesan Ketika mendeliver Itu tidak pakai struktur Sudah ngomongnya itu Tanpa tendeng aling-aling gitu ya Kalau katanya orang Jawa Dar-der-dor, dar-der-dor Gak pakai struktur lagi Jadi yang diajak ngomong Entah misalnya ini bagi mahasiswa ni dosen Atau bagi karyawan gitu ya Ini entry level Misalnya para fresh graduate Punya ide Ngomong ke atasannya Tapi gak pakai struktur Akhirnya atasannya juga Gak bisa meng-capture Bahwa ide ini adalah ide brilian Akhirnya gak dilanjutkan Apalagi di eksekusi Sama sekali enggak gitu Jadi pakailah structure Jadi structure ini Yang saya pernah sharing itu Ada tiga Teman-teman nanti bisa menyimak Youtubenya Di kelas bersama juga Tapi yang paling gampang Itu menggunakan structure yang ini Jadi introduction Introduction atau pengenalan Kemudian body Atau badan dan isi pesan Lalu conclusion atau kesimpulan Tiga itu aja Introduction Body Dan conclusion Pengantar dulu Isi pesan Kemudian rangkuman dari pesan yang disampaikan Itu sangat mudah Jadi setiap kali Di setiap kesempatan Teman-teman bisa pakai Gagasan ini Bisa pakai struktur ini Dalam setiap teman-teman Pengen mengkomunikasikan sesuatu Dalam mempresentasikan sesuatu Mungkin Itu juga bisa pakai struktur ini Dalam ngomong sesuatu Yang kira-kira ini Ini kayaknya ruwet deh Pakailah Structure Structure yang tiga tadi Ada juga Structure favorit saya Itu yang pakai what Jadi what So what Now what What apa Topik bahasannya apa nih Oh tentang komunikasi Kemudian So whatnya Kenapa teman-teman perlu Untuk Belajar komunikasi yang baik Agar teman-teman bisa lebih Engage Lebih masuk Dengan lingkungan Dengan target audience Teman-teman Dengan Siapapun itu Kemudian Conclusionnya adalah Ya karena Itulah Komunikasi menjadi penting Sehingga Teman-teman harus Ikut ini Dan harus mempraktekkan Gitu ya Apa-apa yang mungkin Insight-insight yang di-sharing disini Kira-kira seperti itu Using structure-nya Yang terakhir Dari poin ini Adalah Passionate Gitu Misalnya nih teman-teman Lihat Vlog gitu ya Di Youtube Kalau misalnya Review makanan Cuman bilang Atau di Instagram story Atau Instagram live Ada temannya lagi makan gitu Wah ini baksunya enak nih Ya Ini enak banget rasanya Sedap Sama yang Guys Ini enak banget rasanya Sumpah Aku bener-bener Gak pernah nemuin bakso Kayak gini Gitu Ini lebih Impresi yang mana coba Dari dua Kategori tadi Yang bilang Ini bakso nya enak sih Tulang rusuk Kemudian bakso nya juga Pake daging sapi Kuahnya enak Sama yang ekspresif Sama yang Passionate Gitu Dan Passionate ini juga terlihat Ketika misalnya Dosen-dosen lagi nguji mahasiswa Dan ini tugas kelompok Gitu ya Dosen akan Langsung tau Ini siapa sih Yang ngerjakan powerpointnya Atau yang tau materinya Itu pasti mereka yang Passionate Mereka yang Bersemangat Yang tau akan materinya That's why Buat teman-teman Yang ingin Memprestasikan sesuatu Ingin Tampil segala macem Biasanya harus Well inform dulu Harus menguasai dulu Harus Own the message Jadi message nya itu Harus kita kuasai betul Sehingga Kita ini Passionate Pada saat kita Mendeliver Pesan kita Kepada Sang penerima Gitu kira-kira Sampai disini mungkin Ada pertanyaan Oh pertanyaan nanti ya Mbak Suci ya Kita lanjut aja Ke poin ketiga Poin ketiga Think global Act local Think global Act local Maksudnya gimana sih Nah Ini juga hadir Poin-poin ini Ini poin-poin ini Saya ciptakan sendiri Teman-teman ya Jadi saya tidak menyadur Dari mana-mana Ini pure Dari apa yang saya rasakan Dan juga apa yang saya pelajari Apa yang menjadi Pengalaman saya juga Saya formulasikan Dalam powerpoint ini Bahkan Mbak Suci tau Saya baru bikin powerpoint ini Semalem Karena pekerjaan saya juga Cukup lumayan padat di kantor Tapi saya sempatkan untuk Teman-teman di kelas bersama Hari ini Nah Think global Act local Ini gimana sih Maksudnya Jadi Dimanapun Meskipun Teman-teman milenial Ini super smart Gitu ya Lulusan luar negeri Mungkin dari TK Dari SD itu Sudah international school Ngomongnya Casciscus Casciscus Actionnya Udah British Gitu ya Jadi actionnya itu Udah pake action-action English yang I talk Pada saat ngomong Instead of American English Tapi pada saat berkomunikasi Please Act local Yang pertama Mind your language Jadi sesuaikan bahasa teman-teman dengan orang yang teman-teman ada bicara Jadi jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya saya bisa bahasa Rusia gitu ya Terus saya mengajak ngobrol Mbak Suci pakai bahasa Rusia gitu Mbak Suci kan nggak tahu ini Arsa ngapain sih niatnya pamer ya Lu pamer bisa bahasa Rusia Kan jadinya malah negatif gitu ya Jadinya malah asumsi gitu Mbak Suci berasumsi Nah gimana caranya untuk menyingkirkan hambatan-hambatan seperti itu Yang pertama adalah mind your language Jadi gunakan bahasa itu secara proper, secara pas pada tempatnya Kalau misalnya teman-teman yang usianya mungkin lebih mudah berkomunikasi dengan orang tuanya Dengan dosennya, dengan gurunya, dengan bosnya di kantor Itu usahakan memakai bahasa yang sesuai gitu ya Bahasa yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh sang komunikan Seperti saya sendiri gitu Kalau misalnya emang teman-teman bisa dengan bahasa daerah yang orang tersebut bisa Nggak masalah juga Saya sendiri kebetulan sebagai corporate communication atau humas Sering banget berkomunikasi dengan wartawan-wartawan atau jurnalis Pewarta yang ada di daerah-daerah Biasanya untuk lebih mengakrabkan diri nih Biar ngobrolnya enak, saya pakai bahasa daerah Kalau misalnya kebetulan orang Jawa akan saya ngajak omong bahasa Jawa Misalnya bisa Madura, ini kayaknya cangkoknya Madura nih Saya ngomong bahasa Madura Iya, saya bisa bahasa Madura Dan ini sangat berguna banget Bahasa yang sama itu akan mengerapkan Karena goals dari komunikasi itu sendiri adalah Bagaimana kita menghilangkan gap Dan perbedaan bahasa itu adalah gap gitu ya Nggak apa-apa teman-teman pakai bahasa Inggris sesekali juga nggak apa-apa Yang casual-casual aja Yang kira-kira artinya itu mudah dipahami juga nggak masalah Itu stylenya millennials banget gitu ya Tapi ketika memang dalam situasi yang formal dengan orang-orang yang formal Sebaiknya hal tersebut juga bisa diposisikan dengan pas aja gitu Jadi pintar-pintarnya teman-teman di sini semua untuk menempatkan bahasa teman-teman gitu ya Bahkan untuk orang Jawa sendiri itu ada bahasa Ngoko Bahasa Kromo Inggil, Kromo Alus gitu Bahasa Jawa Alus Itu untuk membedakan sampai sebegitunya gitu ya Bahasa itu oleh para pendahulu kita itu diatur Bahasa itu sakral loh Jadi jangan digunakan dengan sembarangan gitu Yang kedua Know who you talking to Harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi atau berbicara Kalau misalnya lebih tua ya tolong disesuaikan bahasanya dan juga intonasinya Dan juga pembawaannya pada saat berkomunikasi itu juga harus disesuaikan Jangan tabrak-tabrak aja gitu Atau misalnya kita berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin tanda kutip secara leveling di bawah kita Atau seperti apa anggapan kita pada saat itu gitu ya Itu juga jangan kita memposisikan diri lebih tinggi dari mereka Kecuali mungkin dalam pekerjaan ketika seorang atasan harus memberikan coaching kepada bawahan Mungkin bisa dengan bahasa-bahasa yang lebih rigid gitu ya Instead of casual language Jadi pakai bahasa-bahasa yang rigid Biar pesannya mengena Biar sang tim ini Sang subordinat anak buah Bisa tahu bahwa oke Ini bos gue lagi agak sedikit upset nih sama kerjaan gue Misalnya seperti itu Jadi pinter-pinternya menempatkan diri aja Menempatkan bahasa Tahu dengan siapa kita berbicara Itu penting sekali Yang ketiga Abbreviation dan akronim Singkatan Istilah-istilah asing Istilah-istilah yang gak diketahui banyak orang Bahasa gaul Bahasa-bahasa yang lagi hits gitu ya Itu sebaiknya tidak digunakan secara spread gitu ya Secara luas gitu Hanya pada segmen-segmen yang memang mengerti dengan hal tersebut Mungkin dengan teman main gitu ya Teman sekolah, teman kampus Dengan Ya Saudara mungkin Sepupu yang sepantaran Tapi tidak dengan orang tua Tidak dengan dosen kita mungkin ya Dengan guru kita Dengan Orang tua kita apalagi No Jadi abbreviation dan akronim ini Biasanya banyak Digunakan oleh millennials Bahkan dalam bahasa Inggris Itu juga saya sempat berkomunikasi beberapa kali dengan Millennials menggunakan bahasa Inggris Millennials lokal ya Millennials Indonesia Itu yang pakai abbreviation dan akronim yang bahasanya itu bahasa dewa Yang harus dicari dulu di tesaurus atau di dictionary ini artinya apa sih gitu Apakah memang dia sengaja menggunakan itu buat membingungkan saya Atau bagaimana Di luar sana mau di luar angkasa mungkin Tapi kalau teman-teman ini hidupnya di Indonesia Di sini Atau mungkin dimanapun tetap harus menjaga Attitudenya Harus menjaga behaviornya juga Embrace local wisdom Gunakan kearifan lokal gitu ya Ini sering jadi tagline CSR di mana-mana ini kearifan lokal gitu Karena memang dengan kita meng-embrace Kita memeluk kearifan lokal dan kita turut menyelam di dalamnya Itu akan memudahkan komunikasi kita Terutama ketika kita ingin sang komunikan atau orang yang kita ajak bicara Dan kita ajak komunikasi ini Juga melakukan apa yang kita inginkan Seperti itu Embrace local wisdom Dari keempat poin ini Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman ini semakin menyadari bahwa Selain berbahasa dengan proper, dengan baik Itu juga ada hal-hal yang juga patut diberi perhatian gitu ya Terlebih soal culture, soal local wisdom, dan lain sebagainya Selanjutnya Recheck your paycheck Ada tahu kan paycheck ini apa? Mungkin yang sudah kerja ngerti ya Paycheck ini Mungkin kalau orang kerja namanya payslip Bukan paycheck ya Kalau paycheck ini sering digunakan di western biasanya Jadi kalau di kita di Indonesia itu jarang Bukan jarang ya Mungkin penggunaannya lebih kepada bisnis Jadi check, check tahu ya Check billet segala macam itu Itu biasanya kan digunakan hanya untuk industri gitu Untuk pekerjaan dalam hal kantoran gitu ya Bayar vendor, kemudian bayar seminar ini gitu Membayar kontraktor misalnya Jadi dari bagian finance mengeluarkan billet gitu Mengeluarkan check gitu Tapi kalau di luar negeri sana itu sangat sudah lumrah Orang tua memberikan check ke anaknya Kemudian dari bos Wah ini puas banget sama kinerja dari anak buahnya nih Selama 2019 kemarin Sama semester 1 2020 dikasih check lah anak buahnya itu Nah ini teman-teman bisa bayangin aja Ketika kita menerima check Itu pasti kita akan meneliti apa yang ada di dalamnya Kita lihat benar-benar ini apa sih Angkanya berapa Kemudian tanggalnya Kemudian Memastikan aja gitu Jangan sampai ada yang salah Karena ketika ada satu titik yang salah aja Dalam check ini itu tidak bisa diuangkan ke bank Mungkin juga ada bankers yang nonton di sore ini Pasti teman-teman tahu ya Betapa fragile-nya mencairkan check gitu Bahkan harus dikonfirmasi Jadi biasanya dari kita yang pegang check Itu kita ke teller Kemudian sama teller diverifikasi Dan dari customer service akan menghubungi Nasabahnya Pak ini benar Bapak Ngasih check ke Bapak ini sebesar sekian Blah-blah-blah Ini tanda tangannya salah Pak Itu bisa nggak dicairkan gitu Nah what I'm trying to say Dari poin ini Recheck your paycheck Artinya Kita dalam berkomunikasi Baik secara verbal maupun nor-verbal Baik secara direct maupun indirect Itu selalu melakukan recheck Terhadap apa yang ingin kita sampaikan Contohnya seperti ini Millenials Anak-anak muda nih Yang dengan semangat membara Biasanya ini Kecenderungannya suka keburu-buru Suka cepet-cepetan gitu ya Apalagi mereka ini Kebanyakan katanya ya Itu fear of missing out gitu FOMO Kata-kata yang sering diucapkan Itu di sosmed biasanya Ih lu FOMO banget sih Jadi intinya nggak mau kehilangan Satu momentum sama sekali Akhirnya dia tuh keburu-buru Dalam segera har Padahal Seperti saya sebutkan disini Hari will kill nobody Hari will kill somebody Keterburu-buruan itu bisa Tanda kutip membunuh seseorang Atau membuat hasil akhir itu Tidak seperti yang kita inginkan Atau bahkan Turn something into disaster Ini artinya Please buat teman-teman Terutama yang berkomunikasi lewat email Yang berkomunikasi lewat WA gitu ya Dengan atasannya Dengan dosennya Dengan rekan kerjanya mungkin Atau dalam pendidikan Mungkin dari guru Mau nginfo in ke orang tua Mau ke wali murid gitu ya Pastikan pesan ini Benar-benar sudah Benar gitu ya Detail-detailnya segala macem Dan periksa juga Anglenya gitu Apa sih yang sebenarnya pengen Bapak ibu atau teman-teman Komunikasikan dengan Sang penerima pesan ini Dicek bolak-balik Dibaca ulang Udah benar apa belum Udah sesuai dengan maksud Nggak ya gitu Sehingga mengurangi kemungkinan Miskomunikasi Lanjut ke poin kedua Take time to review Ini ada kaitannya dengan poin pertama Selalu sediakan waktu untuk review Apapun itu Ini bukan hanya dalam hal komunikasi Pada saat kita sebelum presentasi Kita harus benar-benar menyiapkan Bahannya gitu ya Seperti saya nyiapin bahan Buat teman-teman semua Di sini Kemudian kita take time to review Email Jangan sampai salah ngirim email Detailnya dan lain sebagainya Kemudian secara WhatsApp Jangan sampai juga informasinya salah Terlebih Bagi saya nih Yang profesinya Sebagai public relation Who must Pada saat mengirim pers rilis Pada saat Mengkonfirmasi Atau mengklarifikasi Berita yang salah Di salah satu media Itu biasanya Saya akan mengirimkan surat Itu jangan sampai Salah Ada satu pun aja Itu tidak bisa ditolerir sama sekali Jadi titik komanya Kemudian Apabila kita mencantumkan Angka di situ ya Itu kan sensitif sekali gitu ya Misalnya kita melakukan CSR di sini Dengan Anggaran sebesar sekian Jangan sampai salah That's why Saya dan juga tim saya itu Kalau nge-review Bolak-balik Bolak-balik Sehingga Tidak ada informasi yang Keliru Maupun Ada typo-typo kecil gitu ya Typo-typo itu kayak semut Kecil Tapi kalau kita digigit Juga nyelekit Juga sakit gitu Jadi that's why Penting sekali untuk Takes time Mereview apa yang ingin kita Sampaikan Misalnya Dari Mbak Uci nih Mbak Uci pengen Membikin proposal Ke bosnya gitu di kantor Kemudian ingin Mempresentasikannya Ini selain Mbak Uci juga Berlatih Nah ini Mbak Uci juga Harus memberikan waktu Untuk mereview diri sendiri Gitu ya latihan Sambil ngeliat-ngeliat Kira-kira gue udah Pesan-pesannya Udah tercapture semua Enggak ya Dalam hal-hal yang Saya komunikasikan Buat guru-guru juga Misalnya ada murid-murid bertanya Sebelum benar-benar Memberikan jawaban Pastikan Informasi yang diberikan Itu betul Gitu ya Karena apalagi yang Untuk usia-usia Masih muda Itu daya tangkapnya Cepat sekali Takutnya dia sudah Terlanjur Mengcapture Informasi yang salah Dan itu diinget-inget Sampai Dia dewasa Gitu That's why It's important To take time To review Kemudian Yang tadi saya singgung juga Preparation and practice Selalu bersiap akan sesuatu Mau presentasi Mau itu cuman Sekedar ngobrolin ide ke bos Tapi pakai Powerpoint Latihan Gitu ya Termasuk Mengantisipasi Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan Sama si bos ini Pengen tahu lebih detail Tentang yang disampaikan Yang teman-teman sampaikan Gitu Tenaga-tenaga pendidik juga Sebelum berikan materi Preparation Mereview Ini bahasanya sudah sesuai Enggak ya Sama anak-anak Ini sudah Proper belum ya Bisa dipahami Enggak ya Anglenya sudah sesuai Belum ya Gitu Kalau kami Di corporate communication Public relation Itu membedakan Bahasa Antara blue color Dengan white color Gitu Gak mungkin pakai bahasa yang sama Gak paham pasti Karena goals komunikasi Itu adalah Kesepahaman Jadi kita sebagai komunikator Memang yang harus Mempersiapkan segala sesuatu Selanjutnya Bow down Ears up Apa sih maksudnya ini Bow down Ears up Ini juga Insightnya saya ambil Dari cerita Banyak orang Dan juga yang saya baca Dari beberapa riset Dari beberapa literasi Literatur Yang ada mengenai Tanda kutip Perilaku Millennials Jadi millennials ini Unik Dalam segala hal Gitu That's why begitu banyak researchnya Yang ada di pasaran sana Nah bow down Ears up ini Mungkin Lebih ke Aspek-aspek Yang non komunikasi ya Instead of komunikasi Tapi ini juga Masih ada hubungannya Sehingga Semakin memperkuat Kemampuan teman-teman Dalam Berkomunikasi Yang pertama Ini penting banget Untuk kita semua Bukan hanya buat millennials ya Ya Mbak Uci Mas Arsya Mas Arsya Kayaknya ada sedikit Tampaknya agak Gangguan ya Tapi kalau perhatikan materi-materi Sampaikan mas Arsya Kayaknya ada gangguan Seru loh Mbak Uci Kita jadi ikut belajar nih Sebagai moderator Jadi belajar banyak ya Tentang yang ini Sampai kita Koneksi kembali Mas Arsya Ini sebenarnya ada masalah Jaringannya Dan juga untuk Terima kasih sudah Masih bertahan Walaupun Sudah habis satu jam Nah tapi ini kita Tunggu-tunggu nih Karena materinya Ini sebenarnya Selesai materinya Tapi pasti Enggak kerasa deh Karena Aduh Aduh Kok materinya seru banget ya Aku aja merhatiin banget Mbak Uci Materinya tuh seru Walaupun Justru ini Benar-benar Dan benar-benar PowerPoint ya Dan benar-benar PowerPoint loh Kita bisa Mungkin kita Agak sedikit Poin Dan itu Poin-poin Sama Mas Arsya itu Dijelasin Betul-betul detail Iya gak sih Ini kayaknya lebih detail Daripada yang Waktu basic Iya weh Oh iya Karena memang Apa yang ditampilkan Kemudian dijelaskan Itu menjadi Satu paket yang komplit Kita sambil Menghubungi Mas Arsya juga ya Oke Ini sudah Kita bisa nyapa di Sudah tersambung ya Halo Gak apa-apa Mas Kita lagi ngebahas PowerPoint nih Mas Arsya Yang enak banget Dilihat Terus paket komplit Karena harus mendengarkan Jadi itu masuk semuanya Kita jadi belajar Kita jadi belajar Jadi mana nih Mas Bebi Client terakhir tadi Boleh kita pilihkan dulu Oke Coba kita ambil Yang Siap Ini dia Oke Mas Arsya silahkan Dilanjutkan Siap Mohon maaf Ini teman-teman Keputus ya Oke Kita lanjut lagi Bo down Ear up Artinya bahwa Ada hal-hal Di luar sana Di luar komunikasi Yang itu bisa menjadi Penghambat dari komunikasi itu sendiri Gitu Jadi Buat teman-teman yang masih muda nih Terutama Please Control your ego Gitu Jadi Artinya disini itu Jangan memberikan kesempatan Untuk Kita itu bisa puas Dengan hal-hal Kecil Tapi Kita itu Berseteru dengan orang lain Gitu ya Misalnya Mengomentari di sosmed Ada junjungannya gitu K-pop gitu ya K-pop yang sangat Yang sangat Diidolakan Kemudian diserang oleh haters yang lain Dan kita melayani itu Aja di sosmed Akhirnya kita kehilangan banyak waktu Dan ini juga Secara dignity Itu juga Kurang baik Gitu ya Itu Ini tidak memberikan Manfaat Dan tidak memberikan Apa ya Makanan buat Batin kita Gitu Secara keilmuan Jadi sekali lagi Misalnya teman-teman Ada sedikit konflik Dengan teman kerjanya Dengan Teman kuliahnya Gitu ya Atau dengan dosennya Atasannya Kalau bisa ini Jangan selalu Ingin benar Intinya gitu Yang saya ingin sampaikan Jadi kita ini Tidak selalu benar Dan orang lain juga Tidak selalu salah Gitu Pahamilah ini Insya Allah Hidup kita itu Akan lebih Lancar gitu Kedepannya Kemudian yang kedua Compliment Over Complain Artinya Daripada Complain Mending kita Kasih komplimen Gitu Nah Para Millenials Teman-teman Millenials Itu katanya nih ya Katanya saya denger itu Pelit ngasih pujian Dan Gampang Complain Ada Suatu hal yang Gak enak aja Udah yang Wah itu Kayaknya udah Bagai Menderita sesuatu Yang sangat-sangat-sangat Besar Gitu Penderitaannya Padahal tuh Small things aja Yang di complain Gitu loh Di sisi lain Teman-teman Millenials ini juga Atau teman-teman Yang ada di sini Mungkin Yang sering Complain Kalau bahasa Jawa Sering sambat Gitu ya Sering ngeluh Coba deh Dikurangin Complainnya Itu juga Berdampak Dengan Energi kita Dengan Aura kita Gitu ya Bagi yang Percaya dengan hal Seperti itu Yang suka complain Itu auranya Tidak sebagus Yang dia last complain Gitu Nah compliment Atau pujian Seperti apa sih Sederhana aja Misalnya Saya teman kerja Mas Pebi Wah gila Mas Pebi Saya lihat nih Mas Pebi Habis cukur rambut Mas Lo kelihatan keren Dengan potongan Rambut seperti itu Atau Mas Sepertinya Dengan frame Kacamata lo yang baru Lo makin Sip Gitu Itu Emang kita ngeluarin Biaya Dengan ngasih Compliment Seperti itu Dengan kita ngasih Pujian Enggak kan Gitu Kenapa Kita gak Menjadi orang yang Menyenangkan Gitu ya Dengan Tidak pelit Memberikan pujian Apapun boleh dipuji Asalkan Jangan terlalu yang Mengumbar pujian juga Karena Nanti malah disangkanya Wah ini pura-pura doang nih Muji-muji Mulutnya manis Banyak pujian-pujian fake Gitu Jangan sampai juga Seperti itu Pandai-pandailah Menempatkan Konteks Ketika Kita memberikan pujian Kepada siapapun Tapi Disini kita sama-sama belajar Untuk memberikan Apresiasi Sekecil mungkin Kepada sesuatu yang Kita lihat ini Memang bagus Gitu Buat yang punya Anak buah Jangan pelit-pelit Ngasih Pujian Atau Say thanks Sama anak buahnya Kalau memang They do The work done Gitu Atau misalnya Teman kerja kita Wah ini partneran Bagus banget Say thanks Say compliment Apapun itu Atasan kita pun Misalnya datang Wah kemarin-kemarin Cemberut aja Sekarang sumringah Boleh dipuji juga Wah Ibu Ibu Suci Kayaknya ada yang beda nih Hari ini Kayaknya lebih ceria nih Gitu Itu juga akan Mempererat hubungan Percayalah Dan juga Menerbarkan energi positif Energi positif Yang kita Tertebarkan Itu gak akan Kemana-mana Itu akan Balik ke kita Sendiri Dengan Bentuk yang Berbagai macam rupa Yang tentunya juga positif Itu saya sudah Mengalami Jadi saya bisa bilang Ini gitu ya Sering-sering lah Buat teman-teman semua yang ada disini Bukan hanya Para millenials Tapi juga Tenaga pendidik Pujilah murid-muridnya Kalau memang bagus Kemudian Gak bagus pun Tapi ada progres Juga boleh dipuji Terus kemudian juga Dosen-dosen Yang disini Mahasiswanya bagus Mahasiswanya ada progres Kasih pujian Biar tambah semangat Gitu Kadang-kadang yang dibutuhkan seseorang Itu bukan sesuatu yang muluk-muluk Teman-teman Tapi hanya sekedar Apresiasi Sekedar kata-kata Terima kasih Itu sudah kayak Mendapatkan durian runtuh Praktekkan ya Kemudian Selanjutnya adalah Passive-aggressive Inisiatif Apa sih ini maksudnya Passive-aggressive Inisiatif Jadi itu banyak Omongan-omongan Gitu ya Wah Ini nih Staff gue nih Dia ini Agresif banget Mentang-mentang Pinter Mentang-mentang Dia ini Smart gitu Terus kayak Sekati-kati banget Sama gue Agresif banget Menyampaikan ide-idenya Ke atasan gue Tapi yang di Lain sisi Ada juga yang bilang Anak-anak sekarang ini Gue gak ngerti ya Kenapa ya Kok kerjanya gak semangat Kenapa sih Passive banget Gak ada inisiatifnya Gitu Jadi Ini ada dua hal yang Ada Di realita Kehidupan sehari-hari Terkait dengan Millenials gitu ya Mungkin yang tidak Millenials pun Melakukannya Jadi ini Ada yang Pasifnya parah Ada yang terlalu Agresif dalam Komunikasi Nah inilah yang harus Di balance Buat teman-teman yang Kebetulan menyaksikan Tayangan ini Mudah-mudahan Kalau teman-teman nih Bisa Introspeksi Bisa melihat diri sendiri Oh Kayaknya gue kalau Komunikasi ini terlalu Agresif ya Gue Kebanyakan Sotoynya Gue ini sering gak Mau dengerin orang Itu bagus Menjadi step awal Untuk mengimprove Kemampuan komunikasinya Di satu sisi yang lain Teman-teman yang Ngerasih pasif Saya pengen Teman-teman nih Bisa men-encourage dirinya Untuk bisa lebih Percaya diri Gak usah langsung Jadi yang pembicara Seminar dulu Gak usah Muluk-muluk dulu One small step itu Matters than anything Daripada gak ada Progres sama sekali Mulai Berkomunikasi dengan baik Mulai menggunakan Artikulasi yang baik Kalau ngomongnya Kayak kereta api Direm Kasih jeda Gitu ya Kasih pause Kalau ngomongnya flat Kasih stress Kasih penekanan Kasih emphasize Jadi kelihatan gitu Wah ini capable ya Gitu Dan yang paling penting Tumbuhkan inisiatif Dalam diri Ini memang mungkin Tidak langsung berhubungan Dengan komunikasi Tapi ini bisa Boost performance Teman-teman Dimanapun Teman-teman berada Entah ini dalam Kelingkungan kantor Lingkungan sekolah Maupun Lingkungan Apapun Yang teman-teman ini Bisa masukin Selanjutnya Yang keempat Adalah Collaboration Makes Perfection Ini juga Gak ada hubungannya Dengan komunikasi Mungkin ya Tapi saya pengen Ngasih Encouragement Di sini Buat teman-teman Yang menyaksikan Siapapun Bukan hanya Millennial Memang Kita ini Apa ya Di design gitu ya Secara Secara Kemasan media Apa yang kita baca Apa yang kita lihat Kemudian mungkin realita Itu seolah-olah Ini kita saling bersayang Satu sama lain Padahal Saat ini Itu kita membutuhkan Kolaborasi Membutuhkan kerjasama Membutuhkan Tangan yang saling Bergandeng Satu sama lain Kalau misalnya Ada teman yang pinter Jangan dimusuhin Justru kita harus belajar Ada teman yang Wah ini teman gue Ini nyambi penia radio nih Ih Nyambi ngemsi Gitu banget ya Emang kurang gaji kantor Sampai nyambi ngemsi Jangan justru iri kayak gitu Tapi kita justru harus Belajar dari dia Gimana dia bisa Berkomunikasi dengan baik Bisa belajar percaya diri Jadi MC Seperti itu Dan siapa tahu Bisa berkolaborasi Jadi Ini penting Message buat teman-teman semua Mari kita jadikan kolaborasi ini Sebuah seni Sebuah sesuatu Yang kita ilhami Dari hari ke hari Itu aja Sharing dari saya Semoga bermanfaat Dan saya kembalikan sesi ini Sama Mbak Uci dan Mas Pebi Silahkan Saya stop sharing ya Bye Keren banget nih Aku sama Mbak Uci tadi langsung saling ketawa gitu Ketika Mas Pebi bilang Kok masih ngemsi Kurang 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 Ketirikan nih kita langsung Bye Mas Arsa ya Ketika kena tau loh Walaupun sudah satu jam Tapi materinya masih Kayak kayak Kalau ada slide selanjutnya Kita ikuti nih Kalau ada slide selanjutnya Masih iya Dan tahu gak sih Bikin dulu Mas Itu dia Tadi aku sempat baca komen Di live komen Itu ada yang nanya loh Mas Arsa Ini ada bukunya gak? Gak ada Berarti Mas Arsa disuruh bikin buku ini Gak layak jadi buku ya So far masih buku gambar aja ya Mas Arsa ya Mas Arsa Mbak Uci Ini kita langsung ke penanya aja ya Karena udah banyak Udah membudak nih Udah pada demo nih Di luar ruangan nih Udah pada demo ini Nah ini Gimana yang mau dibacakan dulu Silahkan Mbak Uci Seperti Mbak Uci Oke Dari Ratmi Nur Isna ini Selamat sore Saya izin bertanya Satu untuk orang yang pendiam Bagaimana cara berkomunikasi Dalam sebuah kelompok Agar dapat didengarkan dengan baik Wah Dan boleh bonus satu pertanyaan lagi Gak apa-apa ya Mas Ya semoga masih sejalan dengan tema Iya Oh dan dua Bagaimana cara mengatasi Gugup dan ngeblank Saat presentasi Nah ini paling sering Karena aku juga Paling sering ya Aku juga gitu Mangga So Mangga Oke Jadi yang pertama Bagaimana Buat teman-teman yang pendiam Atau teman-teman yang introvert gitu ya Biar bisa Lebih bisa speak up Lebih bisa menyuarakan ide-idenya Dengan proper Ke lingkungan manapun Yang pertama adalah Memulai memberanikan diri dulu Jadi jangan takut salah Gitu ya Jadi mulai dari Berani speak up dulu Komen tentang hal-hal yang kecil dulu Berani menyuarakan pendapat Kalau misalnya kita sudah Bermindset bahwa Aduh gue takut salah Gue takut-takut-takut-takut sebagainya Itu kita gak akan bisa keluar dari Zona pendiam itu Selamanya Akan menjadi orang yang pasif Gitu That's why di poin terakhir Tadi saya tekankan Inisiatif gitu kan Termasuk inisiatif Dalam menyuarakan pendapat Gak ada yang salah kok Dalam menyuarakan pendapat Dan gak harus benar juga Kan kita sama-sama Apa ya Rembuk kan istilahnya Jadi Mbak Mbak Rahmi tadi namanya ya Ya Mbak Rahmi ya tadi ya Mbak Rahmi Ada tadi namanya Mbak Rahmi Bisa melakukan mungkin Tips-tips yang saya Paparkan tadi Maupun Bisa cek di Youtube-nya kelas bersama Basic Communication Skill Itu ada beberapa latihan-latihan Untuk Tanda kutip Menyempurnakan Kemampuan Berkomunikasinya Mbak Tapi jangan nunggu Sampai itu sempurna dulu Bisa paralel Bisa sekalian Memberikan Bisa sekalian latihan gitu Jadi kan Progress-nya itu ada Step by step Jadi gak harus Ahli dulu Baru meluncur keluar Enggak Gitu Oke Berarti yang practice Makes perfect ya Yes Mungkin kalau Perfect kurang sempurna Lebih ke Perfect practice Make perfection Jadi practice Perfect gitu Mungkin kadang-kadang Ada yang terlupa gitu Bahwa Ketika bilang practice Makes perfect Yang penting gue latihan aja deh Latihannya salah Bodo amat Padahal itu Betul Itu salah Kayak kita sekarang ini ya Ada salah-salah dikit ya Dimaafkan lah ya Mungkin Mungkin ketika kita latihan pun Kita pasti ada Ada sesuatu yang dipelajari Atau ada modal nih Sebelum kita mencoba Jadi Betul 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 Jadi kita harus yang pertama Own the message Menguasai pesan yang ingin kita sampaikan Makanya Di powerpoint itu Saya kalau bikin powerpoint Mungkin saya gak ahli menghias Tapi Cukup jelas yang saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa Ditangkep oleh komunikan saya Gitu ya Jadi Saya justru gak setuju sama powerpoint yang rame Gitu ya Karena itu bisa bikin Sang presenter ini juga ngeblank Kalau misalnya dia blank Lihat presentasinya Malah bingung Matanya mau ditujukan ke Area yang sama Dalam Dalam satu lembar presentasinya Gitu Jadi yang pertama Tipsnya adalah Menguasai Pesan apa yang ingin disampaikan Gak harus Ngelontok banget Memang Gitu ya Tapi harus menguasai Jadi usahakan Mbak sendiri nih yang bikin Presentasinya ya Jangan orang lain Biar menguasai Terus kemudian yang kedua Latihan atau belajar Yang ketiga Bikin pointers Pointers Boleh kok Sambil presentasi Sambil mungkin Pegang gadget Atau misalnya Ada kertas gitu ya Ngobrol Itu sangat boleh Dan satu lagi nih Kalau blank Jadi udah ngomong Blah 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 Dan gak ada contekan juga Biasanya kalau saya sendiri Mengulang kalimat Terakhir saya tadi Jadi Saya biasanya gini Baik Bapak Ibu Saya lupa nih Ceritanya Tadi gue mau ngomong apa nih Setelah ini Saya ngomong baik Bapak Ibu disini Mungkin Masih inget tadi Apa yang barusan Saya sampaikan disini Apa kira-kira Ada yang bisa bantu saya Itu kan itu sekalian juga Membangun engagement Dengan audience Itu bisa dipraktekkan Padahal orang gak ngerti Kita lupa Padahal kita jelas-jelas Terus misalnya pun Kalau gak ada yang jawab Ya udah Baik Kita terus agak sedikit Mengulur waktu Biasanya kita akan inget Poin selanjutnya apa Pengalaman saya sih Seperti itu Jadi mudah-mudahan Bisa dipraktekkan juga Buat seluruh teman-teman Yang nonton Kelas bersama kali ini Amin Dan Sepakat ya Mbak Uci Memang kalau power point Maka tadi ketika Mas Arsa sempat keluar Kita bahas juga Mas Arsa Enak ya Karena memang Namanya power point Untuk presentasi Berarti memang Poin-poin Yang punya power Ini bukan Rangkaian kata Dan kekuatannya Juga dipresentasi Kita toh Tadi enak Enak banget Dan kita jadi gampang Terakhir Mas Arsa Tadi ngomongin apa Oh bow down Kayak kita langsung Bisa connect Berarti Mbak Uci Kita bisa nembak Mas Arsa nih Buat bikin Kelas power point Boleh Atau kita nembak Di tempat Kelasnya jadi saksi Pertanyaan ini Kita ke pertanyaan selanjutnya Boleh ya Boleh Kalau kita lihat beberapa pertanyaan Sebenarnya banyak yang hampir mirip Jadi kita coba merangkum Dan juga Ada beberapa angle lain Mas Tata Kan kita bicara 4 millenials Tapi ada juga yang 4 millenials ini Bukan untuk millenialsnya Tapi juga bisa untuk Menghadapi millenials Makanya jadi ada Boleh ya Pak Pak ya Jadi ada pertanyaan Sebenarnya juga nih Nah ini Dari Pak Muhammad Nasir Mau gak Pak Aku bacanya Maaf Pak bagaimana Memang komunikasi yang baik Pada peserta didik Yang hiperaktif Bandel Suka nyutup Kelat Kalau di Kuju Malah nambah penyakitnya Juga sih Malah melawan balik Terbaik salah Ini gimana nih Baik ini mungkin Saya kasih Stress out dulu ya Atau penekanan disini Bahwa Hiperaktif yang dimaksud ini Bukan salah satu Dari gejala-gejala klinis Gitu ya Jadi bukan Tapi mungkin Betul Jadi yang Gak bisa diiru Itu istilahnya mungkin Jadi yang pertama Ini yang Saya coba Untuk Mengulas disini Untuk si Pak Nasir Pak Nasir Iya betul Pak Nasir Pak Nasir pernah gak Ngasih apresiasi Ke Siswa ini Gitu ya Jadi Dari sekian Banyak Keluhan Pak Nasir Akan Perilaku Dari anak ini Pasti ada Satu hal Satu hal Satu titik aja Yang kira-kira itu Bisa kita apresiasi Biasanya Anak-anak kecil itu Memang pendekatan kita Memang harus Apa ya Memang harus Lebih asertif Dan juga Memang pendekatan itu Beda sama orang yang dewasa Jadi Dicoba untuk dipuji dulu Misalnya Ternyata dia meskipun Hiperaktif Tapi nilai matematikanya ini Pinter Bagus Gitu ya Nah kita bisa Masuk dari sana Gitu Jadi Bisa masuk bahwa Misalnya nama Muridnya Budi gitu ya Budi kamu ini Bagus banget loh Ujiannya Matematika Kamu Blah-blah Nanti ketika dia sudah Percaya sama Bapak Terus kemudian dia Tanda kutip Bisa terbuka Akan masukkan Bapak bisa Bisa sekalian gitu Ngomong Budi Bapak pengen Budi juga bisa Lebih tertib Dalam Apa ya Dalam Kesehariannya Budi Misalnya Budi suka datang Sekolah gak mandi Coba Lebih Disiplin lagi Bangunnya lebih pagi Nanti Kamu ini Selain pinter Kamu juga akan disenengin Teman-temanmu Dan lain sebagainya Jadi Pendekatannya Pertama kali Itu Adalah memberikan Apresiasi dulu Dari sana nanti Bapak bisa Menarik ini Kemana saja Itu juga bisa Dipraktekan Bukan hanya Untuk murid Tapi untuk Siapapun Jadi misalnya Kita sama atasan Kita di kantor Gila nih Kepala dinas gue Masya Allah Istighfar terus Aku mas tiap hari Itu saya Selalu ngasih Lu pernah gak sih Ngasih komplimen ke dia Pernah gak Misalnya Muji atau Ngasih sesuatu Untuk menjadikan Si bapak atau ibu ini Itu Dapet Nama yang baik juga Dari atasannya dia Gitu Jadi itu bisa 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 Dicari lah Hal-hal yang seperti itu Bisa Bisa dibangun Bisa kita cari Asalkan kita mau ya Gitu Kalau kita sudah Pintu Yaudah Selesai Bye Gitu Tapi kalau kita masih Mau berusaha Kita bisa berangkat Dari memberikan Apresiasi Itu adalah kunci Dari semuanya Ketika yang Apresiasi juga harus Tulus Dan juga harus dilakukan Secara Periodik Gitu Mungkin kira-kira Itu Masalah dari saya Secara komunikasi Yang bisa Diaplikasikan Semoga bermanfaat Silahkan Kalau misalnya Periodik Secara periodik Itu maksudnya Gimana Secara periodik Itu Gini Dengan orangnya sama Jangan Pelit-pelit juga Masa Memuji Cuman Tiga tahun Sekali Gitu Gitu Bener banget Jadi Secara periodik Memang kita melihat Jadi Gini Mas Mas Pebi dan Mbak Uci Ini juga Akan Menuntun kita Membiasakan diri Untuk mencari Hal yang positif Dari orang lain Gitu ya Jadi Misalnya Saya mau ngasih Komplimen ke Mbak Uci Mbak Uci ini apa sih Udah cerewet Gini-gini Misalnya Gitu ya Mbak Uci Apa yang bisa Lihat positif dari dia Oh Mbak Uci ini orangnya sabar Udah Pada saat yang tepat Saya akan muji Mbak Uci Sebagai atasan saya Mbak Uci Mbak Uci hebat deh Bisa ngadepin kita-kita Anak buahnya yang bandel-bandel Mohon maaf ya Mbak Ini misalnya pas evaluasi Akhir tahun gitu ya Itu Mbak Uci Beneng Dipuji seperti itu Nah Nanti di kesempatan yang berikutnya Mungkin muji penampilannya Gila Hijabnya Mbak Uci Ini kece badai Ini hits banget Yang dipakai Betul Ini yang kalau gak salah Yang pake Mulan Jamila pake Misalnya gitu Jadi Jangan kaku Intinya ya Jangan pelit Bener loh Teman-teman disini Boleh lihat Kehidupannya orang yang pelit Ngasih pujian itu juga Tidak seberuntung Orang yang Gampang ngasih pujian Tulus ya Itu harus dibiasakan Silahkan Mas Tapi memang hati-hati Jangan sampai Terlalu berlebihan ya Mas Arsa Tadi Jadi poin dari Mas Arsa Baik Kepertanyaan selanjutnya Mbak Uci ya Oke Ini dari Pak Muhammad Imron Bagaimana Cara berkomunikasi Yang efektif Dengan audiens Dalam media daring Di suasana Pandemi Pandemi Covid Wah ini Sesuai nih Ini Guru-guru ini Sebenarnya Pak Imron Ini hampir sama Prinsipnya Komunikasi daring Maupun gak daring Terutama Kalau kelihatan wajahnya Kayak gini ya Karena kan kita misalnya Di zoom Kita juga bisa Hanya menampilkan foto Yang pasti Yang pertama Pak Imron harus tahu dulu nih Yang mau dikomunikasikan Apa Satu Yang kedua Pak Imron harus tahu Apa yang Pak Imron Harapkan Dari audiens Ketika Pak Imron Menyampaikan pesan ini Gitu Misalnya Pak Imron Pengen Anak-anak didiknya Menguasai Atau Ya mendapatkan pencerahan Tentang materi Biologi klinis Misalnya Jadi itu harus Harus tahu dulu Harus di framing dulu Selanjutnya Baru Hal-hal lain Yang basic communication Dari ekspresinya Pak Imron Kemudian Dari kata-katanya Kejelasan artikulasinya Ngomongnya Ada jedanya apa enggak Ada stressingnya apa enggak Dan Juga Pay attention Dan juga Hear the whole picture Ketika misalnya ada Lawan bicaranya Yang Misalnya tanya Atau menyela Saya sih tidak setuju Dengan menyela ya Tapi ketika Kita mungkin Kadang juga ada yang menyela Itu juga Pak Imron harus bisa berperan Sebagai komunikator yang baik Didengarkan Sampai selesai Jangan buru-buru dijawab Kemudian baru dijawab Dan Pastikan koneksi internetnya Enggak seperti saya tadi Hal-hal komunik yang Enggak bisa dihindari Betul Mas Baik Ini sepertinya ada Satu penanya lagi Boleh ya Mas Arsa Silahkan Silahkan Ini aku bacakan ya Mbak Uci Dari Rakuri Adiansah Ijin bertanya Bagaimana cara kita melatih Untuk bisa menyesuaikan Komunikasi Antara situasi formal Dengan non-formal Mungkin kadang-kadang Terjebak Silahkan Baik Terima kasih Mas Rafli Adiansyah Sebenarnya ini cukup mudah Yang pasti kita Kalau kita sudah menguasai Basic komunikasi dengan baik Itu Kita tinggal menyesuaikan aja Dengan audiens Tentunya Kalau misalnya kita Misalnya saya sharing Dengan teman-teman disini Mungkin bahasanya lebih casual Itu mungkin Pasti beda Ketika misalnya saya Berkomunikasi sama Stakeholders kantor saya Gitu ya Yang pasti disini adalah Kuncinya Penggunaan bahasa Dan ketika misalnya Berkomunikasinya secara Face-to-face Body language Pasti body language-nya Akan lebih formal Kalau audiensnya formal Misalnya saya Mempresentasikan ide saya Dengan peer saya Yang sebaya Atau dengan tim saya Itu pasti Saya less formal Daripada Saya mempresentasikan ide saya Keatasannya Dan Sebaliknya gitu Ketika misalnya tim saya Mempresentasikan ke saya Mungkin dia lebih formal Dan lain sebagainya Jadi Tinggal menempatkan Diri aja Intinya gitu Menempatkan diri Tahu konteks Kemudian formula mana Yang digunakan Itu ada di tangan Teman-teman semua Penyesuaian bahasa Kemudian Sama body language Itu aja sih kuncinya Sebenarnya Penerapannya sama ya Pada akhirnya Tapi memang Sama Baik Ada pertanyaan lagi nih Dari Ini dari Ibu neneng Isna Bagaimana cara Mengajak Berkomunikasi Seorang guru Khususnya Dengan siswa Yang tertutup Dan pendiam Yang kadang Sangat sulit Sekali Diajak bicara Nah ini Ini mungkin Kalau tadi Hiperaktif Sekarang kebalikannya nih Iya Ditanya jawabannya Gak apa-apa Dari 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 Terus ditanya makan Mau apa Terserah gitu ya Betul-betul Nah ini Kebetulan Saya juga Sempat Ketika Saya Bekerja di Yang sebelum ini Itu juga Saya sempat Bergabung dengan Membantu teman saya Di konsultan Komunikasi pendidikan Gitu ya Jadi sedikit Mungkin Mengetahui Kendala-kendala Di lapangan Yang terkait Dengan komunikasi Antara siswa dan guru Dan lain sebagainya Yang saya tangkap Dari pertanyaan Dari ibu nenek Tadi itu Sebenarnya Hampir-hampir sama Dengan yang Hiperaktif tadi Jadi kita Lebih Lebih mendengarkan Dan Lebih ngasih Komplimen dulu Jadi intinya Kita harus bersahabat dulu Dengan orang ini Nah yang saya Ketatui dan saya pelajari Berdasarkan knowledge Dan pengalaman saya Selama ini Kadang-kadang Ini murid Yang pendiam Itu Mereka Gak bisa Apa ya Kadang-kadang Mereka tambah Tambah pendiam Ketika dikasih Perhatian khusus Gitu Jadi mungkin para pendidik Perhatiannya Sama aja Sama-sama murid Disamain Jangan malah Yang pendiam Ini kayak Dikasih ekstra Dia malah akan Menarik diri Tapi kalau Berikan yang sama Gak melihat dia Sebagai sesuatu yang Mengganjal Gitu ya Itu insya Allah Dia mudah-mudahan Akan lebih open Itu yang pertama Terus kemudian yang kedua Ngasih apresiasi Ditonjolkan lagi Hal-hal positif Dari si murid ini Wah ini Betul Pendiam tapi Gambarnya Masya Allah Udah kayak Afandi Gitu kan Afandi Afandi Atau Basuki Abdullah Abdullah Betul Basuki Abdullah Yang ada museumnya Dekat tempat tinggal saya Terus Disini Bisa memberikan Komplimen Nah bersahabat dulu Yang pertama Jadi Jangan dari seguru ini Buru-buru Mendeliver pesan Buru-buru Pengen cepat-cepat Tapi justru Harus membangun Engagement dulu Engagement bisa dari Macam-macam Tipsnya juga banyak sekali Di internet Bisa Bisa merasuk Tapi kalau pengalaman saya Pribadi ketika saya Bantu teman saya Sebagai konsultan Komunikasi pendidikan Itu memang Kita masuknya Dari Itu tadi Jadi jangan Si anak pendiam ini Malah dikasih Perhatian yang kayak Fokusnya jadi kayak Ke dia gitu Itu malah dia akan Menarik diri Jadi Biasa aja Perlakukan dia sama Dengan yang lain Tapi Kita coba bersahabat Membangun persahabatan dulu Dengan Sang anak ini Dari hal-hal Yang bisa kita apresiasi Dan tunjukkan Apresiasi kita Dengan positif Termasuk juga Selalu berkoordinasi Dengan Sang orang tua Murid ini Mudah-mudahan Sang orang tua juga Apresiatif ya orangnya Yang sama-sama Bisa memberikan Komplimen yang sama Dengan si guru Jadi yang Gurunya Suka ngasih Komplimen tentang Gambarnya tadi Kalau bisa nih Bapak ibu nya Dikasih tau juga Sama gurunya Ini dia bagus nih Bu dalam Menggambar Bisa Ibu sering-sering Memuji dia Atau mungkin Kasih apresiasi Dikasih Pensil warna Yang bagus-bagus Biar Lebih ahli lagi Dalam menggambar Kayak gitu-gitu Beratannya dari situ dulu Baru nanti Melihat responnya Dan naik ke Step-step berikutnya Yang pasti harus Bersahabat dulu Bapak ibu Dari murid-muridnya Saya sendiri Terus tenang Pada saat saya masih SD Itu sering dikeluhkan Bagi murid yang introvert Serius Murid yang introvert Murid yang gak mau komunikasi Tapi saya Banget Guru saya Di kelas 4 SD Namanya Ibu Ayuning Saya masih inget Beliau itu Bisa engage dengan saya Karena dia Ngasih komplimen Arsa Kamu Apa namanya Kamu akan semakin Lebih bagus lagi Ini apa namanya Prestasinya gitu ya Kalau dilengkapi dengan Kamu itu lebih Lebih luwes sama teman-temanmu Lebih Kalau maju ke depan itu Ayo coba Arsa jawab Itu Arsa jawab aja Gak apa-apa salah Coba bisa lebih Dan beliau ini melakukannya dengan Tekun dan tidak memperlakukan saya Dengan spesial Jadi saya juga Gak merasa menjadi Orang yang paling aneh di kelas Jadi saya menjadi Arsa yang sekarang Arsa yang nyaman Yang aja Betul Selamat sore Ibu Ayuning Selamat sore Ibu Ayuning Dapat salam nih Bu Iya Gitu ya Kita memang membutuhkan Sosok pengajar Seperti itu Memberikan kesempatan Jadi tidak rasanya Kalau zaman sekarang Apalagi ya Zaman no gitu ya Tidak melibu bicara akademis Tapi juga pengembangan karakter Dengan mampu berkomunikasi dengan baik Seperti ini Oke deh Dan membuat nyaman Yang utama itu Membuat nyaman anak ya Sehingga anak bisa open dengan sendirinya Gitu Betul Siap Bang Cini paling paham Kalau udah bicara kenyamanan emang Asik Bikin orang lain nyaman kayak ini Waduh bahaya Nah tapi ini Aduh bahaya Tapi karena kita terlalu nyaman Kita nyaris lupa ini Kita nyaris lupa ini Durasi ya Oke Oke Mas boleh kalimat penuh Untuk teman-teman Oke Masih suatu Atau penonton lainnya Baik Oke thank you Mas Feby Jadi closing statement dari saya Buat semua yang nonton ini Baik mahasiswa Guru Millenial Saya ada di luar sana Maupun mungkin Teman kantor saya juga nonton Di kesempatan sore ini Saya cuma berpesan bahwa Komunikasi itu Bukan seperti ilmu eksak Yang satu tambah satu sama dengan dua Jadi kita itu Bisa sangat fleksibel dalam hal ini Dan bisa Sangat bisa belajar Gitu Asalkan kita mau Berangkat dari hal-hal yang sederhana Kemudian meningkatkan kemampuan Berlatih Mengevaluasi diri Dan please Jangan takut salah Kita ini manusia Manusia tempatnya salah Jadi Gak usah Digede-gedein lagi Bahwa kita ini memang tempatnya salah Yaudah Kalau emang salah Toh itu proses belajar Gitu kan Dari kesalahan-kesalahan tertentu Itu membentuk Diri kita menjadi Lebih baik dari waktu ke waktu Jadi dalam berkomunikasi Juga Buat teman-teman yang masih Mungkin Menjadi Boundaries Jadi Boundariesnya itu bukan di orang lain Tapi di dirinya Teman-teman sendiri Mulai sekarang Harus menjadi communicator Dan komunikan yang baik Jadi menjadi Penyampaikan pesan yang baik Dan juga Penerima pesan yang baik Gitu Jadi Communication is a two way Jadi bukan one way Masing-masing Kita harus ahli Dalam dua peran tersebut Gak bisa Cuma jadi pendengar yang baik aja Tapi juga Gak bisa jadi Cuma ngomong aja Tapi gak mau dengerin orang lain Itu juga Salah keliru Gitu Itu aja mungkin Dan kalau boleh sedikit Ini mungkin Mas Arsa bisa Mau perbaiki juga Kalau aku nangkapnya Justru menjadi penting juga Mas komunikasi Karena Rasanya Hubungan yang baik itu Justru dimulai dengan Komunikasi yang baik ya Mas Bener banget Betul Oh oke Seneng ya Mbak Uci Kedama Mas Arsa ya Terima kasih Terima kasih ya Mas Arsa Sudah hari ini Sedahkan lagi Ilmunya Ke kita Pokoknya Jangan bosan-bosen ya Kalau diundang terus Sama kelas bersama Iya Semoga bermanfaat aja Buat semuanya ya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Dan juga Spokperson ya Dari PTL Nusa Petrofin Spokpersonnya Nusa Petrofin Betul Kita seneng nih Kalau teman-teman Sembar-sembar Kelas bersama Selalu menyenangkan Dan terima kasih juga Kepada kelas Yang selalu memberikan Feedback yang sangat baik Mereka masak puas Dan matematik kita Puas Seneng deh Cuma sayang banget ya Karena durasi Kita gak bisa banyak Bacain Pertanyaan Iya Mohon maaf ya Kelas bersama Nah terkait dengan pertanyaan itu Mbak Uci bisa juga Teman-teman atau placement Untuk melayangkan Atau misalnya Ini penelitian Instagramnya di Nanti masih atas Untuk berkomunikasi Dengan baik Menjaga silaturahim Dengan baik Kepada teman-teman Atau placement semua Oke Dan juga bisa ke Instagram kita ya Mbak Uci ya Iya Ke Instagram kita Di kelas bersama kita Kemudian juga Ada Facebooknya Kelas bersama kita Dan di Youtube Jangan lupa Klik lonceng Eh sorry Klik like Kemudian subscribe Dan jangan lupa Klik loncengnya Untuk notifikasinya Supaya gak ketinggalan Ya kan Wah Dan terakhir tuh Mas Baby bacain Iya dan Kita masih bisa nih Berdonasi melalui Kita bisa.com Setelah sekelas bersama Bisa Teman-teman Di rumah Atau dimanapun berada Kita bisa loh Saling bantu Jadi Mengisi kegiatan Di rumah kita ini Selama masa pandemi Dengan berbagi Wah ini seneng banget Karena Warga rentan Karena banyak nih Warga rentan Di rumah kita Membutuhkan Selagi kita Berbagi Atau kemarin sudah Berbagi ya Mbak Ucik Berbagi lagi Kurang nih Boleh Boleh Tiap bulan Boleh Tiap hari Boleh Ini juga sebagai Bantu komunikasi Dan selatering yang baik Baik Terima kasih ya Iya Terima kasih Sampai jumpa lagi Iya terima kasih Kalian mohon maaf Jangan kira kekurangannya Aku Feby Dan Saya Mbak Uci Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi